Bagaimana Jai? Kalau sampai dia lupa sama saya, saya mesti bagaimana dong? Sekarang jenisnya Jai. Saya kan istrinya, masa dilupain sama suami? Selalu bawalah yang supaya dia ingat. Apaan? Dulu Raja, sukanya apa makanannya? Dia suka makanan yang pedas-pedas. Pedas-pedas, seperti sambal. Iya. Buahan sukanya apa? Buahnya suka apel. Apel. Anggur. Cari buah yang asem-asem. Apa tuh? Getek. Itu pak getek, bukan buah bahan. Pak asem, laki gue dikasih getek, pak pingsan. Biasanya kalau orang lupa ingatan, kita ingetin lagi lagu. Lagu yang dia kenang. Iya. Banyak lagu tentang cinta. Tuh, nih contoh lu nyanyi, coba. Lagi cinta. Lagu lama yang luasai cinta. Ambiluresi pulang tir. Hal yang luasai cinta. Ambil最近ga cukanya anak-anam. Anggur tinggal. Ambilrain mercy. Dia tinggal tinggal. Minggur ninggur duk utuh lewaz. Minggur duk utuh lewaz yaitu untuk penggur utuh lewaz. Eh, sudah sampai? Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Loh, saya sesuai pesanan raja Bapak naik kuda Iya, betul-betul sekali Iya Itu pak, kudanya kawin maka ambing Waduh Enggak, yang saya... Enggak, apa-apa bagus itu namanya kolaborasi Jadi anaknya nanti apa itu pak? Ya anaknya seperti ini kali pak Ini begini pak Berdasarkan order dan pesanan Saya ini dukun profesional Oh ini dukun Ada mbak dukun Sedang ngobatin pasiennya Kanan katanya Akhirnya karena Unang-unang Komat kambin mulut Bapak dukun Bacaman kak Disembur Eh, Jai Saya mau nanya Yang dukun itu saya pesampian Dukun kan ini, Jai Dukunnya ini Kenapa lu yang jadi dukun? Jadi ini siapa? Lu saya dukunnya Ada mbak dukun Sedang ngobatin pasiennya Dukun katanya Sakitnya karena diguna-guna Sampai ngomong ini siap ini ini saya dukunya ada mbak dukun kamu mau minta apa juga saweran sama siapa balera bagi saweran maaf semua penonton disini ini bukan hipnotis tapi dia ke alam sadarnya tidur ayo dulang lagi minta apa kalau gak buru-buru dikasih bisa minta 6 mbak sawer apa penasehat marup penasehat gajinya gede senangnya dalam hati kalau rasa wear dong ini harus disembuhkan ini kalau gak disawer gak sembuh eh nih yang sakit sih apa sih sebenernya sebenernya begini aja balera tamu kehormatan balera tamu istimewa balera saweran kalau kalau kakak nyawa enggak banget eh saya boleh bertu pengen dikurusin pengen dikurusin saya gak tau ini eh sebenernya Pak Maisuri ini minta diapakan saya ini lagi bermasalah dengan suami oh sama suami saya iya suami saya itu rasanya udah tidak cinta barangkali saya punya kekurangan pak dukun saya mempercantik diri supaya suami saya tetap cinta sama saya oh jadi sampean biar kelihatan cantik biar cantik iya jadi sampean punya masalah dengan suami iya kalau bisa saya pakai susuk susuk apa yang bagusnya oh saya punya usul apa pakai mana Pak Maisuri pakai susuk yang beda dari yang lain ada susuk apa pakai susuk seng jadi kalau Pak Maisuri kalau jalan gumrang-gumrang-gumrang kalau begitu terlalu kedengaran orang pak kalau pakai susuk lingges sudah pernah pakai susuk apa lingges gue baru denger susuk lingges gak bisa melok enak iya ini penampilannya kurang ngomongin naro-ngaro lingges dimana itu susuk lu sampe surat atasini sampe ke belakang jadi cakep mati nanti bagaimana peranggilan lingges cakep penampilan dari sini ke sini mati apa yang gue cakep eh cuma loh cakep juga nemus ya gue cakep mati udah gampang kalau pengen mempercantik diri setiap pembicaraan kita diperhatiin raja giginya di behel oh dikasih yang kaya kawat gigi behel 10 beli 8 kajor gue beli semen gue sak pasir 1 gelobak terus dicer ntar behel jadi gak apa oh bini gue jadi ikut jadi sekarang permaisuri pengen jadi cantik supaya sang raja jatuh cinta kembali betul oh begitu dia udah tidak tertarik sama saya bagaimana supaya banggida itu bisa tertarik lagi sama saya bagaimana caranya sampai gak usah khawatir saya ini dukun profesional jangankan sampai yang perempuan dibikin cantik ini perempuan dibikin ganteng aja saya bisa bikin masalah oh dulunya perempuan kenapa asli jenis kelamin lo apa sih deh itu bingung eh saya gak jelas loh jadi begini sejencong eh eh aduh permaisuri gimana sih mas saya saya seru nungguin raja eh eh ya namanya dengan raja lagi amnesia makanya ini saya lagi minta tolong sama dukun supaya mempercantik saya supaya raja bisa ingat lagi pada saya ya ya ini hilangin lah pundaknya barang lima aja lu memang badannya pundak semua begini bagaimana mau dihilangin ya gimana mbak dukun saya harus seperti apa saya harus berbuat apa nih tenang saja sekarang Tuhan putri masuk ke kamar tak kasih bacaan ramal-ramal pakai ini saya nih oh sampean harus percaya kalau sampean mau yang buat sakit pelak sakit pinggang sakit kaki ini ada obatnya udah obatin ini dukun abis tukang obat yang dijadikan negara wah ini serius peralatan dukun betulan ini apaan tuh begini Tuhan putri an putri tak obatin untuk ini di dalam apapun disini jawabannya di dalam omasih takut masyarakat saya sudah ketahuan orang oh ini ya bode ini anak saya oh ini anak mah bunda mpok lu manggilnya bang bener apa sih mama bunda mpok kenapa bentar sini iya pok sini kan betul duduk 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 itu bukannya duduk namanya jongklok iya aduh saya putri saya putri yang nyuruh angkat kaki siapet duduk oh duduk putri putri kamu ngeliat saya putri buda hidup 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 saya liat tadi berjoget ya ya ampun dulunya sampai aur-auran dulu iya jaya lu gak berasa kalau lu diinjak sama gajah lampung nanti dulu nanti dulu tak kumpulin buat persyaratan dukun lumayan aduh ya Allah mulutnya dikumpulin sebenarnya yang gila siapa sini anak gue udah diobatin kali ya iya ini eh bunda bunda gak tau kalau saya ini enak ya tadi jaya enak kan saya mantan ini generasi trio macan jaya eh sampai yang jadi trio apa yang jadi macanya kenapa jaya ini siapa serem bang kenapa tuh kenapa tadi ada yang diinjak ya ini gue ya ini selamat ya maaf ya lu berasanya gimana ya mas diinjak kayaknya lu kecil banget tadi nginjak gue kayak mole itu emak gue lu songong lu gue putri ini permaisuri ratu masalah buat leo gitu nah tuan putri disini tuan putri tadi raja sedang sakit jangan macam-macam buang bangun buang bangun buang bangun buang bangun buang bangun aku dok apa aku buang bangun buang bangun gue gak ngerti ini pemilihan pemilihan penasehat dari mana sih saya kan dukun orderan saya banyak gak lama lagi ada warga potok bambu mau lahiran bagaimana kalau saya awet dulu minta ADP-nya oh iya minta ADP-nya sama tuan putri nanti ngomong aja sama bapak lura bapak camat disini parw dan pt barang siapa warga sini yang mau melahirkan secara cepat hubungi bapak ini ya iya hubungin saya selamat terima kasih selamat ya selamat menemu hidup baru ya berdua ya ya saya dengar permaisuri kawin sama jangan gendong kawin megendong kebetulan suami saya ini kan di dalam lagi sakit lagi sakit sekali juga saya minta di obat masuk apa sih ini anak kenapa tadi bapak lo tuh sakit di dalam amnesia inget apa apa mamah lo juga kegagang ingat masa sih kok mamah gak kubur langsung gila bapaknya masih di jubur orang gila anak model apa ada kabar buruk apa eh maaf ya kayaknya kabar buruknya lebih burukan muka lo deh ada kabar apa Rudy aduh gak awet deh kabar buruk kayaknya permaisuri udah jadi tidak bermaisuri lagi jadi kerajaannya udah dijual sekarang begini saya minta tolong diobatin aja begini Tuan Putri juga suami berarti orderan saya nambah ini tak obatin putri supaya sembuh tak obatin juga raja jarang-jarang order double kalau begitu saya ke dalam dulu ya tak coba sembuhin itu Tuan Raja saya juga boleh obatin saya juga lo memang gak pulang adi obatin maksudnya juga lu kenapa jai 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 mak kita lihat ah 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 lu kenapa sih jai jai padahal berapa pengibu padahal pak cik itu lebih sawer yang kan ah ah Raja hilang Raja hilang Raja hilang Cari dong Raja hilang